Hai saya Syahnaz, saya JJ. Kita mau mengucapkan Mino ID, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf dan mohon maaf. Selamat kembali semua. Kalimat yang terbaik ketika kita mendapatkan kemenangan adalah beristighfar. Kenapa beristighfar? Ternyata menandakan kita untuk bisa tunduk dan patuh dan siap menandakan bahwa kemenangan yang kita raih bukan kemenangan pada diri kita Tapi kemenangan itu kita raih dari Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita meraih kemenangan Kita banyak beristighfar Kenapa? Para pemirsa Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala ni'mat Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jallah jalaluh wa ta'ala azamatu Ni'mat yang begitu banyak Pandai-pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita katakan Alhamdulillah Karena orang yang mengucapkan Alhamdulillah Rasulullah s.a.w. Beliau mengatakan Orang yang pertama kali dipanggil ke syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Adalah orang yang pandai mengucapkan Alhamdulillah Sayyina Umar dalam satu riwayat Dia melihat anaknya Anak Sayyina Umar Ibn Al-Khattab Pada saat itu anak daripada Sayyina Umar Ibn Al-Khattab Radiyallahu ta'ala anhu wa arta Sedang berjalan Di hari Eid Yang dimana anak-anak hari Eid Memakai pakaian yang baru Dengan membawa uang Dengan membawa mainan-mainan Maka dia lihat dia punya anak Sayyina Umar Ibn Al-Khattab Maka anaknya bermain Dengan pakaian yang lama Dengan pakaian yang sudah usang Maka Sayyina Umar Ibn Al-Khattab Memperhatikan dia punya anak Dia panggil anaknya Dia dekati anaknya Maka kata Sayyina Umar Ya waladi Wahai anakku Maafkan ayahmu Takut kau tergores hatimu Di hari Eid Di hari Eid Fitri ini Tidak seperti yang lainnya Bermain dengan pakaian-pakaian baru Dengan uang di kantong mereka Dengan makanan-makanan yang enak Kata Sayyina Umar Ibn Al-Khattab Radiyallahu ta'ala anhu wa arta Maka anaknya Melihat ayahnya menangis Sayyina Umar Ibn Al-Khattab Berkata anaknya Apa yang bikin engkau menangis Wahai ayahku Apa yang bikin engkau sedih Wahai ayahku Sayyina Umar mengatakan Aku kuatir Aku kuatir engkau akan tergores Hatimu tidak memakai pakaian yang baru lihat Apa jawaban seorang anak Daripada Sayyina Umar Ibn Al-Khattab Kata ini anaknya abadi Wahai ayahku Yang namanya hatinya hancur Di hari Eid Fitri ini Mereka tidak mendapat Keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Di hari Eidul Fitri ini Dan siapa orang yang hatinya hancur Di hari Eidul Fitri ini Akka, Abahu wa ummah Mereka yang durhaka Kepada kedua orang tuanya Durhaka kepada ayahnya Durhaka kepada idu ibunya Itulah hati yang hancur Di hari Eidul Fitri ini Aku punya ayah yang hebat Aku punya ayah yang cinta Kepada Allah dan Rasulnya Maka mendengar Perkataan seorang anaknya ini Sayyina Ibn Al-Khattab Baka bukaan syadida Sayyina Umar Ibn Al-Khattab Menangis Wa dhamma waladahu Maka dia peluk anaknya Sayyina Umar doakan kepada anaknya InsyaAllah Kau akan Allah senangkan Di dunia dan akhirat Mudah-mudahan Daripada cerita ini Kita tahu makna Daripada hari raya sesungguhnya Yang bertambah imannya Bertambah ketakwaannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biasanya kita untuk Memperat seratu rahmi Main bersama Kali ini kita akan bermain Menangkap ikan Mas Padli Yeay Maratuh Luar biasa hari ini Selamat Winde ya Di spesial luas awal Jadi kita akan menangkap ikan Sebanyak-banyaknya Yang kalah akan dapat bonus Bonusnya Apa ya Nanti kita lihat Yuk Semuanya harus menang Oke Kita mulai 3 2 1 Wah Masya Allah Jemaah Seru banget ya Keseruan kita di hari raya Idul Fitri ini Semoga dengan tali Silaturahim kita ini Bisa terjaga terus ya Jemaah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Rasanya Baru saja kami bersuka cita Gembira menyambut kedatangan Ramadan Dengan penuh harapan Kami ucapkan saat itu Marhaban ya Ramadan Marhaban ya Ramadan Selamat datang Ramadan Selamat datang Ramadan Namun sekarang Kami rasakan begitu cepat Ramadan berlalu Pergi dengan membawa kenangan manis Yang tak mungkin terlupakan Ya Allah Kami baru sadar Ternyata ibadah kami di bulan Ramadan ini Jauh daripada kesempurnaan Saum kami Mungkin hanya menahan haus dan lapar saja Kiam kami Mungkin hanya sekedar kiam Yang jauh daripada kehusuan Ilahana Yang sangat kami sesalkan Ya Allah Namun kami berharap kepadamu Semoga engkau berikan kepada kami hadiah Untuk kembali berjumpa Dengan Ramadan yang akan datang Amin Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum 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 Terima kasih.